Intro Judulnya sederhana aja Ada yang gentar dan ketakutan dengan Bacawa Pres Bocil alias anak ingusan Ini memalukan Begini Menjelang pengumuman oleh KPU pada Senin 13 November 2023 kemarin Sempat diwarnai oleh segerombolan orang yang ingin menggagalkan Mas Gibran sebagai kontestan Bacawa Pres Rupanya ada yang takut alias gentar dengan Bacawa Pres Bocil dan anak ingusan Ini memalukan Lucu memang Dugaan tentang ketakutan mereka semakin terbukti Pada esok harinya Selasa KPU melakukan pengundian Nomor urut Satu untuk pasangan Anies Muhaymin Dua untuk Prabowo Gibran Dan tiga Untuk Ganjar Mahfud Semua parpol pengusung dan pendukung itu hadir dan bergembira Semua bisa menerima Semua bisa menerima setiap pasangan beda dengan gerombolan kemarin yang menggunakan alasan Bacawa Pres Yang dipakai sebagai alasan untuk pembenaran aksi jalanan mereka Padahal KPU hanya bergerak berdasarkan hukum Dan semua prosedur hukum yang berlaku sudah dijalankan Maka KPU tinggal Menyelesaikan soal nomor urut Capres dan Bacawa Pres Tapi gerombolan ini yang dicurigai Digerakan oleh mereka yang ketakutan Gara tendensi hasil jajak pendapat Hampir semua lembaga Itu mengindikasikan jagoannya melorot terus posisinya Sehingga kesan yang timbul malah aksi mereka semata-mata tampak hanya ingin memaksakan kehendak sendiri Tapi seperti biasa selalu mengatasnamakan kehendak rakyat Aksi jalanan yang memakai jargon Bacawa Pres inkonstitusional Tapi mau menggagalkan pasangan Capres Bacawa Pres Yang sah secara konstitusional Untuk ditetapkan oleh KPU Sebuah lembaga negara yang juga sah secara konstitusional Ini aneh dan lucu memang mereka ini Oleh karena itu Mari hentikan aksi-aksi konyol Dan sama sekali tidak simpatik seperti itu Segera kita geser isu publik ke arena adu gagasan Kita sudahi operasi-operasi gelap Sementara pihak yang mau main playing victim Demi memperoleh simpati publik Ini soal baliho di beberapa daerah Pihaknya yang pasang sendiri Lalu mencopot sendiri Ya menggunakan proxy ya Yang kemudian melakukan kampanye hitam terhadap pemerintah yang dikatakan tidak netral Seperti ini adalah taktik kuno yang tidak pernah efektif Apalagi di hadapan generasi milenial dan gen Z Yang kritis dan tidak gampang ditipu dengan aksi playing victim Yang cengeng macam begitu Bakalan cuma disenyumin dan dijogetin saja oleh mereka Tidak digubri sama sekali Daripada buang-buang energi untuk hal-hal seperti itu Lebih baik dipakai untuk berpikir keras Merumuskan pola tindak terbaik yang perlu Adu gagasan bukan adu perasaan Begitu kata Jokowi Demikian kiranya bisa menjadi perspektif Kita jumpa lagi di session berikutnya Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih